Halo semua, pada kesempatan ini kita akan berbagi bagaimana caranya kita melakukan ekstrak audio dari sebuah video musik, yaitu mengambil hanya audionya saja dari sebuah video. Jadi mungkin kita akan memutar sebuah musik, tetapi kita tidak ingin memutar videonya, kita cuma sekedar untuk memutar audionya saja. Langkah pertama kita lakukan yaitu, kita disini akan mempergunakan sebuah aplikasi Convester Audio dari sebuah video atau meng-converse. Yang pertama itu kita buka Play Store. Seperti biasa, setelah kita buka Play Store, disini kita tinggal ketikan yaitu MP3 Convester atau boleh juga MP3 Convester Video to MP3. Nah, setelah kita buka seperti ini, nah sekarang kita bisa tinggal pilih karena banyak bermacam-macam aplikasinya yang ada. Sekarang kita pergunakan yang cuma besar filenya cukup kecil, yaitu sekitar 4,6 MB, agar tidak terlalu membebani memori HP kita. Nah, setelah itu kita tinggal klik yang ini, MP3 Convester. Kita klik, nah sekarang langkah yang harus kita lakukan yaitu tentunya mendownload aplikasi ini di Play Store. Nah, karena sekarang saya telah download dan install di HP saya, disini ada yaitu uninstall atau menghapus installnya, kemudian membuka, kalau bagi Anda yang belum melakukan download, silahkan di download, tunggu proses sampai selesai, kemudian install di HP Anda. Setelah terinstall, kita tinggal buka. Nah, jadi kira-kira penampakannya seperti ini, yaitu MP3 Video Convester. Nah, sekarang di bagian kanan atas ada reda gigi, kita sekarang bisa kita klik, disini itu tempat penyimpanan default, ataupun tempat penyimpanan di mana nanti kitanya akan lakukan penyimpanan musik. Setelah kita klik, nah disini kita tinggal pilih, yaitu penyimpanan internal, berarti itu kita simpan lagunya nanti di memori HP, sedangkan penyimpanan eksternal itu akan kita lakukan penyimpanan di memori tambahan. Kita klik ini, oke, kemudian kita klik kembali yang di bawah, itu oke. Nah, sekarang oke lagi, oke, nah, jadi sekarang kita hasil daripada kompester itu nanti akan tersimpan di memori eksternal kita. Sekarang kita tinggal pilih video mana yang akan kita ekstrak audionya. Bisa kita lakukan di belakangan atas, yaitu pilih. Kita tinggal pilih, nanti kita akan dibawa ke menu kita, yaitu ke video. Sekarang kita tinggal pilih video mana yang akan kita lakukan ekstrak dari audionya. Nah, saya contohkan ini, karena ada saya punya ini, ya banyak video, saya contohkan ini. Nah, kita ambil videonya. Setelah kita ambil videonya, kita di sini bisa melakukan, ini ada di bawah, ada pilih, ada ubah, ubah ini tempat yang tadi penyimpanan di mana kita akan menyimpan, ataupun judul lagu yang kita ekstrak. Ya, di sini mungkin dikasih nama, terserah, mungkin judul lagu yang Anda ekstrak tersebut. Ini saya contohkan saja di sini musik saya. Nah, silakan saja nanti Anda tulis di sini, atau judul lagu, kemudian oke. Nah, setelah itu, kita akan lihat jenisnya, di copy, ataupun jenis musiknya akan, formatnya nanti ya, hasilnya. Nah, di sini jelas kita akan lakukan formatnya mp3. Kita pilih mp3, kemudian ada di sini juga menu, ada pengkodiannya itu 245 kbps VBR, 192 kbps, 128 kbps VBR, kemudian ada di bawahnya ada CBR. Itu, sebetulnya itu adalah sistem konversenya, yaitu kalau VBR, itu untuk musik yang lebih tinggi, ada rendah, ada tinggi, banyak pergunakan alam musik, sebaiknya kita pergunakan VBR, tetapi kalau musiknya slow, rata, kita pergunakan saja CBR. Jadi, terserah Anda, silakan Anda coba. Kemudian kbps, yaitu kecepatan penyimpanan beat lagu tersebut. Jadi, sekarang kita contohkan saja, di sini ini 128 kbps. Nah, setelah itu kita atur, semua telah kita atur seperti monitor sebut, kita sekarang melakukan konversi. Di bawah, kita tinggal tekan konversi, kita tinggal tunggu. Kita tinggal tunggu sampai aplikasinya men-conversi sampai dengan selesai atau 100%. Nah, sekarang selesai, kita selesai, kita keluar. Ini keluar kita dari aplikasinya. Seperti tadi, kita tinggal cari di menu penyimpanan kita. Boleh saja dari kartu memori, di sini ya, di kartu ini. Atau bisa, silakan saya cari. Kemudian, atau dengan cara cepat bisa kita lakukan saja melalui file musik. Nah, di sini, tadi saya telah, sekarang judulnya tadi Obama II. Nah, sekarang, ini kita klik tidak lagi ada videonya, tetapi cuma audionya saja seperti ini. Tidak ada videonya, jadi file-nya lebih kecil. Dan bisa kita memutar, itu yang muncul hanya audio, tidak ada lagi videonya. Seperti saja, trik kita pada, ataupun cara meng-conversi video, audio dari video. Dan, apabila video ini bermanfaat, silakan Anda klik like. Dan, jangan lupa, Anda subscribe, karena agar Anda tidak ketinggalan dari video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.